Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ketemu lagi bersama saya di channel Hafiz elektro channel yang membahas seputar masalah elektronik dan menambah tips dan trik seputar elektronika Oke pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah musikbok atau istilahnya musikbok subwoofer yang dari tetangga sebelah maksud saya dari user dari desa sebelah yang katanya user musikbok ini mati total sudah lama jika dicolokkan ke listrik tidak ada indikasi untuk menyala atau tidak ada lampu power tidak nyala sama sekali dan juga tidak ada reaksi untuk menyala sama sekali tapi meteran pada PLN atau meterannya tidak ancelok sama sekali jadi ini big mati total saya sendiri ya di sini bisa kalian lihat sini ada buah musik nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sekitar 20 Watt bagaimana caranya saya memperbaiki ini apakah bisa atau masih bisa diperbaiki atau tidak jadi kita simak saja videonya kita lihat saya ajak kalian untuk melihat bagaimana cara saya memperbaiki dari sebuah musikbok sebuah perkecil ini yang dari pertama mati total Oke tidak usah bersimpasi mari kita simak saja videonya yang pertama kali kita buka dulu dari mesin dari subwoofer ini dan kita bisa lihat dari mesin sebuah komponen-komponen dari sebuah subwoofer ini dan bisa kalian lihat sendiri ini semua mesin dari sebuah subwoofer itu sendiri yang dimana minimal menggunakan sebuah power supply-nya menggunakan regulator dan digandeng dengan papan PCB yaitu power IC IC power-nya ini IC power untuk subwoofer dan ini untuk triple atau mid-nya itu sendiri nah disini gandeng dengan regulator jadi tapi disini jika terdapat mesin power subwoofer terdapat mati total tidak bisa nyalakan sama sekali perlu yang kalian ingat perlu yang kalian cek adalah bagian dari regulator itu sendiri karena regulator itu yang menghasilkan tegangan supli untuk menyuplai dari power amplifier-nya itu sendiri oke mari kita lihat saja yang pertama kali kita bisa cek dulu kabel yang ada di kabel penyambung dari stiker-nya kita bisa cek dulu menggunakan multi tester apakah masih nyambung atau tidak kita bisa cek dulu satu sini dan satu di sini oke masih nyambung yang satu juga masih nyambung ini berarti bertanda kabel dari stok kontak listrik yang menuju ke mesin regulator masih dalam keadaan baik oke lanjut ke langkah kedua untuk langkah yang kedua kita bisa lihat-lihat dulu counter deal atau komponen dari sebuah regulator itu sendiri oke dan disini ada satu buah LO berukuran 22 micro 400 volt dan ada satu buah busel atau sekreng nah ini sudah ada piang keoknya disini ada terdapat satu buah sekreng yang hangus kita bisa kita bisa ambil dulu satu buah buselnya nah disini kita bisa ambil dulu satu buah busel yang atau sekreng yang putus ini ini kita ambil dulu sekreng karena ini sudah terlihat tasak mata ya terlihat tasak mata bahwa sekreng ini putus kita bisa ambil dulu nah bisa kalian lihat disini satu buah sekreng sudah putus ini penyebabnya dan disini kita bisa mencari penyebab dari sekreng ini putus karena jika kita langsung ganti sekreng ini busel ini yang putus kita ganti baru pasti akan sekreng ini akan putus kembali jadi kita harus cari tahu dulu penyebab sekreng ini putus kita bisa lihat lagi komponennya mana yang bermasalah kita bisa cek dulu diodanya kita bisa cek diodanya masih baik atau tidak diodanya juga masih baik diodanya diode yang satu juga masih baik kita cek dioda ada yang diodanya atau dia udah pas recovery juga masih baik dan sini ada satu buah transistor berukuran 7085 jadi ini transistor yang menghasilkan tegangan untuk menyuplai dari modul bluetoothnya ini sendiri sini kita fokus ke di sini kita fokus ke bagian regulator karena regulator ini sendiri yang menghasilkan pegangan untuk menyuplai dari power dan juga modul MP3 nya kita fokus lagi ke biasanya Oh ya ini ada satu buah sal IC IC MOSFET kita bisa cek dulu IC MOSFETnya IC MOSFET juga masih bagus jadi ini penyebab yang kering ini putus mungkin juga bisa dari dua-dua mikrofaradnya elko-22 mikrofarad kita bisa coba ambil dulu elko-nya kita ambil dulu elko-22 mikrofarad 400 volt dan kita lihat dan ternyata memang benar bisa kalian lihat sini kak satu elko ini sudah bocor atau kering bisa kalian lihat di sini satu buah kaki elko berukuran 22 mikro 400 volt sudah bocor jadi istilahnya ini elko sudah kering yang mengakibatkan suplai ledger tidak stabil jadi mengakibatkan sekering putus jadi ini biang georoknya penyebab sekering itu putus terdapat satu buah elko berukuran 22 mikrofarad 400 volt yang sudah kering atau salah satu kakinya sudah bocor jadi pik ini elko bisa kita ganti dengan menggunakan disini saya tidak punya mau tidak mempunyai cadangan elko 22 mikro bahwa berarti kita jadi disini kita bisa ganti elko 22 mikro 400 volt dengan elko 33 mikro kita kaki aja aku yang ini ya yang tadi 22 mikro sudah mikro bisa kita ganti menjadi elko 33 mikrofarad yang penting voltasnya sama atau sebiak bisa lebih tinggi lah kembali kita ganti dulu dan sekeringnya untuk sekeringnya untuk sekering yang putus yang sekering bawaan seperti ini kita bisa ganti memakai sekering biasa kita bisa ganti memakai sekering biasa yang seperti ini ya sekering kaca seperti ini yang kakinya disambung dengan kawat agar bisa lebih bisa dipasang oke kita pasang dulu sekeringnya di sini dan ini saya memakai sekering 2 ampere sekering kaca seperti ini ya 2 ampere kita bisa pasangkan sebagai pengganti dari sekering bawaan yang kecil itu karena saya tidak mempunyai stok sekering yang kecil seperti itu jadi ya saya paksa memakai stok sekering kaca seperti ini yang disambung dengan kawat agar bisa dipasang kembali kita pasang dulu sekeringnya saya paksa memakai stok sekering dulu kita pasang saya paksa memakai stok sekeringnya kita pasang dulu sekeringnya kita pasang dulu nah setelah kita pasang screennya seperti ini ya bisa kalian lihat campung aja memakai kawat agar bisa terpasang dan setelah dipasang kita ganti elko yang tadi yang berguna 22 mikro 400 volt memakai elko 33 mikro 400 volt karena saya cuma mempunyai cadangan elko seperti ini jadi apa salahnya bisa kita pasang sebagai gantinya dari elko bawaan setelah kita ganti memakai elko oh iya kayaknya ini ya yang perlu kalian ingat ini kayaknya subwoofer ini membutuhkan tegangan sekitar 10-12 volt kayaknya kalau dilihat dari IC powernya ya yang memakai IC panjang ini kayaknya ini cuma membutuhkan tegangan sekitar 10-12 volt dan untuk kit modul MP3 atau kit modul bluetoothnya ini ini cuma membutuhkan tegangan sekitar 5 volt dan untuk power amplifiernya ini membutuhkan tegangan sekitar 10-12 volt nah yang penting kita hasilkan dulu kita oprek dulu bagian regulator yang menghasilkan tegangan tersebut apakah benar tegangan yang dihasilkan itu sekitar 10 volt atau mungkin 12 volt kita bisa lihat ya dulu dan setelah kita ganti elko nya seperti ini ya kita sudah ganti elko nya menjadi seperti ini jadi nah setelah kita ganti elko dan juga screennya elko dan juga screen sudah tidak ganti jadi kita uji coba uji coba dulu campungkan ke listrik tapi kita lihat apakah sudah ada tegangan yang keluar sudah tidak ada masih dimana tegangan tapi masih ada masih ada komponen yang bermasalah kita colokkan dulu ke kita tandai membuat multitester apakah sudah ada tegangan atau belum ambil kita colokkan dan ternyata masih nol ya bisa kalian lihat disini di layar multitester apakah sudah ada tegangan yang berubah tegangan belum keluar dari regulator kita bisa cari kesimpulan lagi cari kontrol komponen atau underdill yang bermasalah jadi biasanya ya regulator seperti ini itu yang bermasalah kalau tidak elko ya isi MOSFET nya di udah mungkin bisa optocoppler nya nah disini saya curiga dengan optocoppler nya coba kita cabut dulu optocoppler nya ini optocoppler yang berseri berapa ini kita cabut dulu optocoppler nya saya cari dulu cari 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 carinya ini yang bermasalah bisa kalian lihat di sini ya ini adalah optocoppler ini adalah optocoppler 817C nah disini saya sudah mempunyai cadangannya yang sama persis yang bernomor seri sama persis kita bisa ganti dulu waktu koplernya ini yang bawaan dan yang ini yang cadangannya sebagai pengganti coba kita ganti dulu karena ini tegangan karena ini sudah saya ganti elko nya dan juga sekeringnya juga masih belum menghasilkan tegangan ya jadi saya curiga terhadap oktocopler nya ini kita bisa ganti dan pasang dulu oktocopler nya pasang dulu kita soldier dulu bagian oktocopler karena ini yang menghasilkan tegangan yang menuju dari tegangan primer yang menuju menyambungkan tegangan sekunder adalah oktocopler ini coba kita ganti saja toko plernya barangkali tegangan masih bisa kembali nah setelah kita ganti toko plernya karena disini ya perlu kalian ingat karena ini 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 trafo trafo switching itu jarang sekali nusak atau putus jadi saya tidak saya tidak penasaran atau saya tidak curiga dengan trafo switching nya ini yang saya curiga biasanya kalau model regulator power supply regulator ini bisa juga dari elko ya elko yang besar ini dan juga IC MOSFET nya bisa juga oktocopler nya bisa dari oktocopler nya dan ini sudah saya ganti 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 masalah set sebelah ganti ini ada elko screen dan juga oktocopler nah dari tiga ini sudah saya ganti dan bisa kita uji coba apakah tegangan sudah ada atau belum nah untuk menguji dari sebuah tegangan ini multitester kita arahkan ke selektor DC oke kayaknya ini cuma tegangan kayaknya ini cuma butuh regulator membutuhkan atau menghasilkan tegangan sekitar 10-12 volt kita bisa coba dulu ini yang plus dan yang lain yang kita colokkan tegangan dan kita lihat colokkan ke listrik sambil kita lihat multi testernya nah saklarnya ternyata saklarnya belum dinyalakan saklarnya belum nyala ah Allah Allah coba ya ternyata binar ya kawan bisa kalian lihat sini tegangan sudah ada 10 volt dan ini tegulator sudah berfungsi dengan normal berarti ini membutuhkan tegangan sekitar 10 volt dan setelah tegangan sudah ada kita bisa coba sambung ke modul MP3 nya saya lihat dulu lagi apakah tegangannya benar-benar sudah ada atau belum ya bisa kita lihat di sini sudah ada 10 volt dan ini untuk tegangan 5 voltnya yang IC ini nah benar sudah ada sekarang 4 volt tegangan 4 volt ini atau 5 volt untuk menyuplai dari IC power amplinya ini ya tegangan 5 volt untuk menyuplai dari kit modul bluetoothnya yang ada di sebelah sini dan setelah tegangan sudah keluar ya keluar normal kita bisa uji coba bentar ini kok oh ini putus dari jalurnya ini yang sembuhkan spekkel kita sembuhkan dulu nah seperti ini ya kalau kita bisa sabun uji coba akhirnya kita bisa uji coba apakah sudah benar-benar bisa nyala atau belum yang lainnya kita sabun uji coba apakah sudah benar-benar bisa menyuplai dari kit yang lainnya kita sabun uji coba apakah sudah benar-benar bisa menyuplai dari kit iya iya nah setelah kita sambun seperti ini baru kita lihat ada kita masukkan dulu yuk tidak masukkan apakah sudah bisa nah sudah beres kita masukkan dulu kita coba nah setelah penggantian dari 3 buah komponen tadi ya kita coba setelah penggantian dari 3 buah komponen tersebut ya seperti ini yang kalian lihat disini ada LK22 mikrofarad 400V yang saya ganti menjadi 33 mikrofarad 400V dan juga 1 buah sekering yang sudah putus dan juga optocouplernya ini yang sudah mungkin sudah rusak atau gimana ya karena setelah saya ganti optocouplernya tergangan bisa muncul kembali yaitu sekitar 10V dan 5V untuk menyuplai dari modul Bluetooth dalam baterainya ini yang 10V untuk menyuplai dari power ampli sendiri dan setelah penggantian tersebut tegangan sudah kembali normal coba kita colokkan stacker ini ke start tengah nah lampu power sudah menyala ini tandanya berarti sudah normal kita bisa cek menggunakan USB yaitu card reader untuk supply locknya apakah sudah benar kita sabukan yang speaker middlenya ini antara yang bersuara masih speaker yang speaker yang apa ini yang hover ya speaker yang hover ini yang sepakanya jadi ada di bawah bisa kalian lihat disini kalau cuma speaker covernya yang bersuara itu tidak bagus ya harus middlenya ini harus disampung middle yang dua ini saat-saat yang tadi ini nah bagus masih normal kata-kata bakmu di dalamnya kata-kata dalam kunci di dalamnya menyatakan selamat alammu rasanya, rasanya selamat menikmati selamat menikmati oke kawan setelah yang tiga komponen yang tadi ini music box sudah menyala dengan normal dan sudah kesimpulannya ini sudah berhasil diberbaiki kembali dan untuk tegangan yang digunakan ini menggunakan tegangan 10V untuk power amplifiernya dan ini untuk tegangan 5V untuk menyuplai dari kit modul bluetoothnya ini dan juga kit modul mp3 dan untuk setelah saya uji coba ini sudah level kembali jadi permasalahannya terdapat pada regulator power supply yang menyuplai bagian dari amplifiernya itu sendiri dan karena video ini sudah berhasil ya masalahnya kita sudah uji coba kembali dan bagi kalian yang mungkin mempunyai pop seperti ini atau istilahnya pop musik yang memakai tegangan regulator power supply regulator yang mungkin mati total mungkin bisa kalian tiru ya perbaikannya tiru seperti yang saya lakukan seperti video yang tadi oke sebelumnya ini sudah bagus dan untuk tidak berlama-lama kembali semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin memperbaiki sendiri bisa mengikuti caranya seperti yang saya videokan tadi dan untuk akhir kata dari kata junggu terus dukung terus channel habisylepro dengan cara like subscribe dan juga share jika kalian berkenan oke berhubung ini sudah bagus ini sudah normal kembali jadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat dari saya sampai ketemu lagi di video yang berikutnya amin Terima kasih.